Hai cofriend, disini diminta menghitung 24,8 x 0,012. Cara yang kita lakukan adalah kita menghilangkan dulu komanya kali seperti biasa. Berarti disini 24,8 dikali dengan, ini kita ambil, hilangkan komanya, ambil bulatnya saja, ini 12. Ini kita kalikan seperti biasa, 8 x 2, 16, simpan 1, 4 x 2, 8, tambah 1, 9, 2 x 2 berarti 4. Kemudian 1 x 8 berarti 8, 1 x 4 berarti 4, 1 x 2 berarti 2. Ini kita jumlakan menjadi 6, ini berarti 17, simpan 1, ini menjadi 9, ini menjadi 2. Maka ini 2, 9, 7, 6. Kemudian kita hitung untuk komanya yaitu menunjukkan desimalnya. Nah kita hitung ada berapa desimal. Disini 24,8 berarti ada 1 desimal. Kemudian 0 koma, nah dari komanya kita hitung 1, 2, 3 berarti 3 desimal. Nah kita jumlakan desimal masing-masing, disini 1, disini ada 3 berarti semuanya ada 4. Maka dari hasil perhitungan kita, kita akan majukan untuk meletakkan komanya sebanyak 4 desimal. Berarti 1, 2, 3, 4 berarti komanya disini kita tambahkan dengan 0. Sehingga hasilnya adalah 0,2976. Maka hasil perhitungan disini adalah 0,2976. Kemudian dengan cara yang sama, 3,01 dikali dengan 3,125. Maka kita ambil bulatnya terlebih dahulu, 3,125 dikalikan dengan 3,01. Maka ini kita kalikan menjadi 5, 2, 1, 3. Kemudian 0, kita letakkan disini. Kemudian 3 kali 5 berarti disini 15. Kemudian simpan 1, 3 kali 2 berarti 6. Tambah 1 berarti 7. 1 kali 3 berarti 3. 3 kali 3 berarti 9. Ini kita jumlakan. Maka hasilnya adalah 5, 2, 6. Ini 10 berarti 0. Simpan 1 berarti 4. Ini berarti 9. Kemudian dengan cara yang sama, kita hitung disini berapa desimal dari komanya. Di belakangnya ada 2, disini berarti ada 3. Berarti jumlahnya ada 5 desimal. Berarti kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita letakkan komanya disini. Maka hasil dari 3,01 kali 3,125 adalah 9,40625. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.